Terima kasih. 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 juga Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu pada sore hari ini, pada malam hari ini untuk belajar bersama kita dengan topik berjudul Balancing Efficiency and Aesthetics of Solar Energy. Jadi ini ada dua topik penting bisa dibilang. Yang pertama itu adalah efisiensinya. Jadi kalau kita mendengar kata efisiensi, mungkin kita membayangkan kita harus mau mendapatkan hasil yang maksimal dengan upaya yang minimal. Jadi kalau Pak Steven tadi sempat Bilau, dulu beliau pernah mengkonsider juga itu memasang solar panel di proyek beliau. Tapi dulu tahun 2013 ya kalau nggak salah Pak Steven itu masih belum masih belum make sense saat itu. Masih belum ekonomis. Jadi bisa dibilang ya belum worth it lah. Nah apakah sekarang itu sudah berubah? Apakah sekarang sudah hasilnya sudah maksimal dengan upaya misalnya maintenance yang minimal? dan apakah itu bisa dikonsider sekarang? Terus yang topik yang kedua yang nggak kalah pentingnya adalah estetikanya. Yaitu keindahannya. Jadi mungkin kalau saya sering gobel dengan arsitek, itu pas dengar kata solar panel arsiteknya langsung mikir ini bagusnya diumpetin. Di mana ya solar panelnya? Mungkin karena di banyak bayangan arsitek itu solar panel itu bukan sesuatu yang indah. Jadi itu harus diumpetin supaya orang-orang yang datang owner rumah, owner bangunan itu nggak melihat. Nah kita lihat di sini nanti perkembangan solar panel itu sebenarnya sudah sangat jauh dan sekarang sudah memungkinkan untuk diintegrasikan dengan bangunan secara cantik, secara indah. Jadi untuk memulai presentasi ini pertama kita perlu tahu apa sih sebenarnya solar energy itu? Jadi solar energy atau tenaga surya itu energi yang didapatkan dari cahaya matahari. Ini ada barang yang namanya solar panel yang mendapatkan sinar matahari lalu mengkonversinya menjadi tenaga listrik. Lalu tenaga listrik ini bisa digunakan untuk peralatan listrik apapun seperti lampu, pemanas air, komputer, AC, dan apapun lainnya. Nah karena sinar matahari ini kita bisa dapatkan dengan gratis jadi bisa dibilang energi ini gratis nggak ada bahan bakarnya setelah kita memasang solar panel tersebut. terus orang ada sering nanya saya juga oh solar PV itu yang untuk pemanas air ya? Oh bukan itu solar heart jadi mungkin kalau bapak ibu pernah tahu sebelumnya solar heart itu teknologi yang sudah cukup lama di Indonesia mungkin sudah 20 tahunan ini khusus untuk air panas jadi solar heart ini bisa mendapatkan energinya dari panas matahari dari panasnya bukan dari sinarnya lalu hanya bisa digunakan untuk air panas dan ini sudah banyak digunakan di atap-atap rumah atap-atap perkantoran dan mungkin sudah lebih dikenal lah tapi yang namanya solar PV itu sedikit berbeda itu bukan mengambil dari panasnya tapi mengambil energi dari cahayanya lalu ini dijadikan listrik sehingga untuk alat listrik apapun solar PV ini bisa digunakan dan kalau misalnya cuma untuk mau air panas doang itu gimana karena perkembangan teknologi solar PV yang sudah sangat pesat jadi bahkan untuk aplikasi air panas pun ini harganya sudah sangat peseng bahkan sudah lebih murah dibanding dengan solar heart yang kita lihat tadi jadi mungkin kalau misalnya ada rumah ada balonan bapak ibu yang sudah menggunakan solar heart terus mau consider untuk ditambah lagi mending ditambah solar PV solar heartnya tidak perlu diganti tapi penambahannya mending solar PV nah kalau misalnya belum ada solar PV belum ada solar heart sama sekali itu jauh lebih make sense untuk hanya menggunakan solar PV saja karena memang sudah lebih efisien dibandingkan dengan solar heart nah mungkin ada banyak term yang akan digunakan secara bersamaan pada malam hari ini yaitu ada yang namanya solar ada yang namanya PV PV itu foto singkatan dari photovoltaic effect yang artinya mengkonversi energi dari sinar matahari menjadi tegangan menjadi listrik ada juga yang namanya tenaga surya terus ada juga pembangkit listrik tenaga surya atau PLTX terus ada juga komponen yang namanya solar panel panel surya itu yang mengubah sinar mataharinya menjadi tenaga listrik dengan photovoltaic effect ini tadi jadi mungkin ada cukup banyak ini definisi-definisinya tapi kita akan gunakan semua sebagai sama supaya jadi kita gunakan interchangeable supaya lebih simple lah presentasinya jadi gak perlu pusing Bapak Ibu sekalian ini mari kita mulai dengan dengan lebih ini nah jadi kenapa kita perlu mengkonsider solar energy di Indonesia kan mungkin orang masih mikir loh bukannya di Indonesia kan ya ada banyak batu bara ada banyak gas alam ada minyak kan ada banyak bahan bakar fosil ini dan kebanyakan memang pembangkit listrik PLF masih menggunakan bahan bakar fosil tersebut lalu apa relevansinya ini solar energy jadi banyak yang belum diketahui orang itu bahwa harga listrik dari solar energy ini sudah lebih murah dibandingkan dengan tenaga listrik konvensional seperti bahan bakar fosil seperti batu bara seperti minyak seperti gas alam mungkin kalau cuma saya yang ngomong gak sebuahnya bakal percaya ya jadi kita coba lihat melalui video ini the absolute slumping in the cost of producing solar energy what's behind all of this well I think it surprised a lot of people most of it is improvements in technology as well as looking at the you know subsidies that have helped the industry along so they gained economies of scale and that's really what it's about just you know improvements and expansion in production so clearly technology helping we got a great chart that's also along in your story showing how much the cost of solar farms has decreased by 2025 we're looking at how much they're going to be producing dollars per kilowatt really is quite phenomenal the sort of savings jadi seperti yang sudah kita lihat di video tadi ini biaya listrik dari solar energy itu sudah selalu menurun ya jadi yang dulu mungkinnya lebih mahal dibandingkan dengan tenaga listrik yang konvensional dari sumber-sumber konvensional seperti batubara atau gas alam tapi sekarang seiring dengan perkembangan yang teknologi ini biaya listrik dari solar energy terus menurun sampai di titik yang namanya grip parity dimana itu harga listrik dari solar energy sudah sama dengan harga listrik dari grid grid itu misalnya PLN jadi dibandingkan dengan bahan bakar fosil itu sudah sama harga listriknya makanya mungkin jadi kalau seperti ini tahun 2013 waktu saya consider karena belum sampai grid parity kali ya tepat sekali Pak Steven jadi mungkin pas tahun 2013 untuk kan karena ini memang tiap grid parity ini titiknya berbeda-beda di tiap negara jadi mungkin waktu itu di Indonesia memang masih belum mencapai situ jadi harga listrik dari tenaga surya itu lebih mahal dibandingkan dengan dari batubara atau gas alam pada saat itu tapi seperti yang kita bisa lihat mungkin jadi kalau 10 tahun lalu itu harga batubara lebih murah dibandingkan dengan dari harga solar panelnya pada grid parity ini itu harganya sudah sama dan sekarang kita sudah melewati titik itu jadi sekarang harga listrik dari tenaga surya itu sudah lebih murah dibandingkan dengan dari batubara dan ini jadi bahkan kalau Pak Steven bilang tadi di awal oh kalau gak ada subsidi dari pemerintah gimana dong lalu sekarang sudah gak apa-apa gak ada subsidi dari pemerintah pun karena harganya memang sudah lebih murah ya orang akan tetap berbondong-bondong untuk memasang dan ini bukan cuma dari segi ekonomis saja ya kalau kita lihat batubara itu banyak negatif eksternalitinya banyak dampak yang kurang baik bukan dampak yang tidak baik sama sekali untuk kesehatan untuk untuk climate change dan bisa kita lihat disini tersebut Coal not only causes health problems, but it's also the main contributor to climate disruption. Just how bad is coal? In mountaintop removal mining, coal companies clear-cut forests and literally blow the tops off mountains to get the coal. This process dumps millions of tons of waste into our streams and poisons our drinking water. But mining coal is only the beginning. Burning coal generates smog, which can cause asthma attacks, chest pains, and breathing problems. In fact, one out of ten children in the U.S. suffers from asthma, and it's the number one reason kids miss school due to illness. The pollution from burning coal leads to 12,000 emergency room visits and more than $100 billion in health costs every year. Coal pollution also contains toxic mercury that damages the nervous system and is especially dangerous for babies and young children because it can cause developmental problems. Mercury rains down into our oceans, rivers, and lakes, contaminating our fish and seafood. And even after coal is burned, the waste that's left over is bad for our health. Each year, coal plants generate more than 140 million tons of toxic waste called coal ash that's stored in thousands of pits across the country. Enough toxic waste to fill more than 400,000 Olympic-sized swimming pools. Living near a toxic coal ash pit can be worse for kids' health than smoking a pack of cigarettes a day. So, we can see that the negative impact of the Batubara So, we can see that the negative impact of the Batubara So, we can say that the energy of the Surya is more expensive, and more environmentally friendly compared to the Batubara. And not just that. Because the energy of the Surya is not needed for燃料, and if the energy of the Surya's gas, the energy of the Surya's gas, then here we can't contain it now for the additional. This was where there is a better amount of capacity for the energy from the Spitfire's gas. So, we can see that the energy of the Surya's gas, for the energy of the Surya's gas, we can see that. And not just that. itu doang untuk memasang solar panel sendiri itu sangat simple dan juga tidak diperlukan banyak maintenance, tidak perlu ada remote wiring dan yang paling menariknya juga ini bisa tahan selama 25 tahun minimal tanpa banyak maintenance sama sekali, tanpa bahan bakar. Jadi sekali sudah pasang solar panel itu listrik yang didapatkan seterusnya akan bisa digulang gratis. Jadi ya nggak heran lagi kalau misalnya di seluruh dunia orang sudah mulai memasang solar panel semua, jadi kalau kita lihat ini selama 10 tahun terakhir perkembangan pertumbuhan pemasangan solar panel itu sudah sangat pesat sekali. Di sini kita bisa lihat kira-kira di bawah 50 gigawatt di seluruh dunia, sekarang sudah lebih dari 600 gigawatt dan dengan dipimpin oleh negara Cina, negara Tiongkok yang paling banyak pemasangannya, tapi banyak juga negara-negara lain yang sebenarnya tidak mendapatkan sinar matahari sebanyak itu. Seperti Jerman, seperti Inggris, tapi juga sudah cukup banyak pemasangannya. Padahal negara kita sendiri, negara Indonesia ini mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak. Tapi di Indonesia mungkin pas masangannya memang belum sebanyak itu. Jadi kalau kita lihat di awal tahun 2018, ada 350 pelanggan PLN yang memasang PLTS, ini artinya pembangkit listrik tenaga surya, di atas bangunan mereka. Jadi mungkin di atas rumah, di pabrik, atau di mana. Tapi hanya dari Januari 2018 sampai dengan September 2019, jadi di bawah 2 tahun, itu kapasitasnya sudah meningkat 4 kali lipat. Dari 350 pelanggan menjadi 1.400. Dan karena kita sudah ketahui tadi, ini berhubung memang sudah lebih murah, lebih bersih, nggak perlu banyak maintenance apa segala macam. Jadi ini kita bisa yakin ini akan meningkat lebih pesat lagi. Bahkan tanpa insentif dari pemerintah sekalipun. Nah, kita sudah melihat, sudah tahu itu, apa sih solar energy, dan kenapa solar energy itu relevan buat kita. Jadi kita coba lihat ini, journey solar energy ini selama ini. As homeowners of the future, we'll have more ability to monitor our energy consumption. But before we get to that, let's talk about where that energy is coming from. Because the home of the future will always need power. We built our home to generate a lot of its own power from solar panels installed on the carport roof. In fact, the solar panels are the carport roof. It's an integral part of their house, architecturally, and that was part of the design of the house from the beginning. Stan Pipkin is the owner of Lighthouse Solar here in Austin, which specializes in integrated solar design. When Carter put up panels on the White House, nobody liked them because they were big, they were bulky, they stood out. But these are something entirely different. This gives architects something to go wild with. Seperti yang sudah bisa dilihat, tadi mungkin awalnya kan kalau solar panel itu seperti ini ya bentuknya. Jadi, kalau mungkin menurut arsitek atau desainer itu jelek lah, jadi mesti diumpetin. Tapi meskipun begitu, dulu yang perlu diumpetin pun sebenarnya sudah banyak yang memasang. Seperti di perumahan, ini di prefab houses untuk rumah di pedalaman, juga di apartemen, jadi sebenarnya sudah banyak yang memasang solar panel, meskipun bentuknya tidak begitu menarik. Nah, tapi sering dengan perkembangannya ke teknologi, solar panel bukan cuma makin efisien doang, tapi tampangnya juga makin menarik. Jadi, sudah lebih bisa dipamerkan lah ke orang-orang, nggak perlu diumpetin lagi sekarang. Ini ada yang namanya All Black Panels, di mana sudah bisa di-apply di perumahan juga. Terus, seperti yang kita lihat di video tadi, ada yang namanya See-Through Panels atau Bifacial Panels. Ini bisa dijadikan fasad, dijadikan atap, untuk carport, juga untuk di dalam rumah sebagai canopy, seperti yang kita lihat di video tadi, dan banyak aplikasi lainnya. Dan bukan cuma itu. Kalau saya lihat tadi, yang carport dan beberapa yang ini, sepertinya kan solar panelnya langsung dipakai di sana ya, berarti sudah nggak perlu kayak misalnya tempered glass-nya dan lain-lain begitu. Iya, benar sekali Pak Stephen. Jadi, bahkan solar panelnya ini memang, itu ada komponen tempered glass-nya. Jadi, solar panel ini bisa menggantikan tempered glass, dan kan kalau misalnya memang mau pasang canopy, di rumah atau di carport atau di mana, itu kan akan memerlukan tempered glass anyway. Jadi, dengan kita memasang solar panel, itu cost dari tempered glass-nya bisa berkurang, dan dapat listrik gratis lagi dari solar panel. Jadi, kalau orang mau pasang, itu lebih untung lagi. Oke. Jadi, bahkan bukan cuma yang see-through juga, sekarang sudah ada yang berwarna juga. Dengan yang berwarna ini bisa dijadikan di fasad, dan ini seperti yang Pak Stephen tunjukkan di awal tadi, ini di Swiss aplikasinya. Jadi, sekarang potensial dari solar panel ini hanya terbatas oleh imajinasi para desainer, para arsitek. Jadi, kalau misalnya dari Bapak-Ibu sekalian, ada yang memang bergerak di bidang ini, bergerak di bidang desain atau arsitek, untuk merancang bangunan, ini banyak sekali yang bisa potensi dari solar energy ini, yang bisa digunakan untuk menghasilkan listrik yang bersih, yang bisa lebih ramah lingkungan, dan at the same time, bisa meningkatkan keindahan bangunan juga. Jadi, kalau ada owner atau pemilik bangunan yang menerima desainnya, ini bisa bangga dengan melihat solar energy. Wah, ini bangunannya cantik ya. Bukan cuma itu, ini sekalian bisa membantu menyelamatkan lingkungan juga untuk mencegah climate change. Terus, kita sudah melihat tadi tipe-tipe solar panelnya, dan kira-kira aplikasinya di mana saja. Jadi, kita perlu tahu juga komponen-komponen dari sistem ini, dari solar PV system ini, sebenarnya apa saja sih? Jadi, yang tentunya paling penting tadi kita sudah lihat itu namanya solar panel. ini komponen utama yang menyerap cahaya mataharinya, lalu menjadikannya sebagai listrik. Listrik yang dihasilkan ini sifatnya searah, arus searah atau DC, direct current. Ini harus dikonversikan dulu ke AC atau arus bolak-balik di rumah. Ini konversinya melalui inverter ini. Lalu, selain itu, kan solar panelnya dipasang di atap atau dipasang di canopy di carport, itu kan perlu pemasangannya, ada yang perlu namanya mounting structure untuk menjaga bahwa solar panelnya itu terpasang dengan kuat, dan kalau ada angin atau apa, tetap terjaga. Lalu, ada juga yang namanya PLN meter. Ini diperlukan untuk supaya nanti kalau misalnya mau jual listrik ke PLN, itu bisa dilakukan dengan smooth, jadi nggak ada gangguan sama sekali. Ini akan dijelaskan secara lebih detail nantinya. Terus juga ada kabel, dan kalau misalnya untuk sistem yang hybrid atau off-grid, ini juga akan dijelaskan nantinya, itu akan diperlukan baterai. Nah, kita sudah tahu komponen solar panel, komponen solar PV system. Terus mungkin ada yang, orang punya miskonsepsi ya, mikir, oh, kalau solar panel itu, kalau mau pasang solar panel, perlu baterai juga. Itu benar nggak sih sebenarnya? Jadi, untuk tahu itu, kita harus melihat dulu tipe-tipe dari solar PV system ini, apa saja. Terus baru kita bisa lihat, sebenarnya baterai itu diperlukan nggak. Jadi, ada yang pertama itu tipenya namanya on-grid system. On-grid system ini artinya terkoneksi ke PLN. Jadi, grid. Grid di sini, itu artinya PLN. Jadi, seperti yang kita sudah lihat tadi, kita tahu, ada komponen namanya solar panel, ada inverter, ada PLN meter-nya, dan juga ada PLN-nya. Nah, ini, sistem seperti ini dinamakan on-grid. Jadi, di sini nggak ada baterai, kalau misalnya ada. tapi ada yang namanya monitoring system, di mana jadi kita bisa memantau penghasilan energi dari solar panel ini. Jadi, ini bisa dilihat secara real time. Kita, oh, siang ini sudah menghasilkan berapa, penghematannya berapa, itu bisa dilihat semua dari HP, dari komputer. Kalau misalnya ada baterai, itu dinamakan hybrid. Jadi, misalnya ini, ini on-grid system nih, nggak ada baterai. Kalau ada baterai, itu namanya hybrid system. Terus, kalau misalnya nggak ada PLN-nya, itu namanya off-grid. Jadi, off-grid kan off the grid. Jadi, PLN-nya nggak ada. Itu dinamakan off-grid. Ini biasa ada, terdapat di mungkin, pulau-pulau terpencil, di desa-desa yang belum mendapatkan listrik, jadi PLN-nya belum sampai. Di situ adalah off-grid. Terus, gimana sih cara bekerjanya sistem-sistem ini? Ini kan kita sudah tahu kalau on-grid itu nggak perlu ada baterai. Jadi, kalau misalnya pada siang hari, ada orang di rumah. Ini kan pada siang hari, ada sinar matahari. Jadi, solar panelnya bisa menghasilkan listrik. Lalu, listriknya bisa dipakai untuk peralatan di rumah. Nah, kalau misalnya listrik yang dihasilkan solar panel ini sebenarnya nggak cukup untuk menghidupkan seluruh peralatan di rumah, itu nggak apa-apa. Nggak akan mati lampu, nggak akan ada apa-apa. Karena kan masih terkoneksi dengan PLN. Ini kan on-grid system. Jadi, PLN bisa mensupply sisanya dan nggak perlu ada switch, nggak perlu ada apa, semuanya otomatis. Dan peralatan listriknya tetap hidup semua. Lalu, misalnya orang ada di luar rumah. Jadi, kan mungkin peralatan listriknya dimatikan semua. Jadi, energi yang dihasilkan dari solar panel kan melebihi konsumsi di dalam rumah. Jadi, sebenarnya tidak diperlukan lagi listrik dari PLN. Nah, kelebihan listrik dari solar panel ini bisa dialirkan ke PLN untuk mendapatkan kredit. Jadi, bisa dibilang dijual ke PLN. Jadi, pada akhir bulan tagihan listrik pemilik rumah ini akan jadi lebih rendah. Nah, kalau misalnya malam hari, gimana? Kan matahari sudah nggak bersinar lagi tuh. Kalau gitu, solar panelnya nggak menghasilkan listrik lagi. Apa alat-alat listrik di rumah akan mati? Tentu saja tidak. Karena kan masih terkoneksi dengan PLN. Jadi, seperti sebelumnya, peralatan listrik tetap bisa hidup. Jadi, dari sisi owner, dari sisi pemilik rumah, ini bahkan nggak sadar sama sekali. Nggak ada bedanya dengan saat menghasilkan solar panel atau tidak, kecuali di akhir bulannya dia akan menerima tagihan listrik yang jauh lebih murah dengan solar panel. Tapi, misalnya kalau pada siang hari ini, terus mati lampu, terus apa dong yang terjadi? Apakah masih siang hari apa solar panelnya masih bisa mengalir listrik di rumah? Sayangnya, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena meskipun ini pada siang hari, memang masih ada dapat matahari. Tapi, kalau misalnya ada listrik yang mengalir di solar panel, ini kan bisa mengalir ke jaringan PLN. Itu bisa membahayakan teknisi-teknisi PLN yang mungkin sedang memperbaiki jaringannya. Jadi, itu dilarang oleh PLN untuk menghasilkan listrik pada saat PLN mati lampu. Jadi, sayangnya kalau misalnya PLN mati lampu, on-grid sistem ini akan ikut mati juga. Jadi, solusinya gimana dong? Kalau misalnya mau tetap nyala listriknya meskipun PLN-nya mati lampu. Kalau itu, kita butuhkan sistem hybrid. Sistem hybrid ini adalah sistem yang memiliki baterai biasa saja sih dipasang di perubahan. Jadi, pada sistem hybrid ini, misalnya pada siang hari, ini energi yang dihasilkan oleh solar panel itu melebihi dari energi yang dipakai di rumah. Sisa energi ini bisa dipakai untuk mengecas baterai ini. Jadi, ketika listriknya dari PLN-nya mati, jadi mati lampu tidak ada listrik dari PLN, baterai ini bisa menggunakan energi yang sudah dicas tadi untuk memeduhi kebutuhan listrik di dalam rumah. Dan solar panel-nya juga bisa tetap bekerja karena ada baterai dan tidak perlu terkoneksi dengan PLN lagi. Pak Wokto, bisa tanya sebentar? Mungkin yang di sini. Pak Steven. kalau dibilangkan berarti semua pekerjaan ini terjadinya seamless ya. orang yang di rumah juga tidak perlu tahu kapan bekerja solar, kapan itu PLN. Kalau begitu, ada satu pertanyaan mungkin begini. Kalau seandainya ternyata sistemnya ini faulty. Jadi, kita tidak tahu bahwa misalnya selama ini fine-fine saja, tidak ada mati listrik, tidak ada apa-apa. Tahu-tahu-tahu sebenarnya sistem ini tidak bekerja dan listriknya tidak di-store ke baterai. Eh, satu hari terjadi mati lampu nih. Waktu mati lampu, kok tidak jalan, begitu. Nah, itu apakah sudah ada solusinya atau bagaimana ya? Itu pertanyaan yang bagus juga. Karena kan pasti kalau dari sisi owner-nya yang sudah investasi di solar panel, sudah investasi di baterai, tentunya mau barangnya bekerja dong. Masa nanti kalau mati lampu sudah pakai baterai, eh, ternyata sama saja. Nah, ini memang ada solusinya sudah. Jadi, seperti yang kita saya tunjukkan tadi, ada yang namanya remote monitoring, di mana owner bisa selalu melihat secara real time, itu penghasilan energi dari solar panel, itu tingkat pengecasan baterainya, itu berapa. Jadi kan kalau misalnya kita lihat HP kita, oh kita tahu, 100% charge, oh tinggal 50%, itu kita bisa tahu semua dengan melihat dari HP ataupun dari komputer. Jadi itu bukan masalah lagi. Dan kalau memang misalnya owner ada curiga, ada masalah, itu bisa langsung kontak kita dari remote monitoring itu sendiri. Jadi itu bukan, sudah selesailah masalahnya, bukan suatu masalah sama sekali. Terus, ada yang namanya off-grid system juga. Seperti yang kita jelaskan tadi, off-grid system itu biasa dipasang di desa-desa yang belum mendapatkan listrik. itu juga menggunakan baterai, tapi tanpa PLN. Jadi kalau pada siang hari, ini solar panelnya menghasilkan listriknya, lalu mengecas baterai sambil bisa digunakan untuk peralatan listrik di dalam rumah, tapi karena rumah di desa biasanya hanya ada lampu dan ada cas handphone saja. Terus, kalau misalnya pada malam hari, kan nggak ada listrik dari solar panel lagi. Jadi dari baterai yang akan bersupply alat-alat listrik ini. Jadi tidak akan mati lampu juga. Dan ini tidak ada hubungannya dengan PLN. PLN mau mati lampu apa nggak, ya terserah. Karena kan memang nggak ada PLN di sini. Jadi untuk sekedar pertanyaan, mungkin saya nggak tahu apakah mau ditanyakan nanti bagiannya atau ke Pak Okto, solar panel, ini dari Pak Ivan Christian, solar panel teknologi sekarang sudah sangat berkembang, bahkan banyak material yang dipadukan dengan solar cell-nya, seperti genteng solar, kaca solar transparan, dan lain-lain. Saya percaya bahwa panel solar atau cell itu sendiri sangat efektif untuk mengembangkan energi. Ini mungkin apakah pembicara tertentu atau dari Pak Okto bisa bantu jawab? Mungkin bisa kita jawab nanti saja, karena memang nanti dari Kristof juga nanti akan menjelaskan nanti memang garansinya baterai gimana, itu sebenarnya itu kosli atau enggak, brand-brand yang kita pakai itu terpercaya atau enggak, itu nanti akan dijelaskan. Jadi mungkin pikiran Pak Ivan Christian ini sudah sangat jauh ya, mungkin karena memang sudah memikirkan untuk memakai juga. Jadi terima kasih atas interest-nya, tapi mohon ditunggu dulu ya. Untuk meringkas penjelasan tadi tentang on-grid, hybrid, dan off-grid, ini kita bisa bagi berdasarkan misalnya kalau ada koneksi PLN untuk sistem itu, maka sistem yang bisa dipasang adalah on-grid dan hybrid. Sedangkan kalau tidak ada sistem, tidak ada koneksi PLN, maka sistem itu disebut off-grid. Terus, kalau sistem off-grid ini tidak menggunakan baterai, jadi kalau misalnya PLN-nya mati lampu, sistem on-grid ini akan ikut mati lampu karena tidak menggunakan baterai tadi. Jadi sistem hybrid yang menggunakan baterai dan terhubung dengan PLN, itu tetap bisa hidup meskipun PLN-nya mati lampu. Sistem off-grid juga menggunakan baterai, dan itu sistem off-grid tidak ada hubungannya dengan PLN mati lampu atau tidak, karena memang tidak ada PLN di sistem off-grid. Jadi kalau kita lihat aplikasinya, untuk sistem off-grid itu bisa dipasang di mana saja yang ada PLN-nya, jadi biasanya di kota, bisa di rumah, bisa di gedung komersil seperti ruko, restoran, rumah sakit, itu bisa menggunakan semua, atau industrial seperti di pabrik. Sedangkan sistem hybrid sendiri, ini sebenarnya bisa digunakan di mana saja juga, cuma karena harga baterai itu masih tergolong bahal, seperti yang Pak Ivan Kristianto juga ada bilang, dan nanti juga akan kita jelaskan lebih banyak, itu hanya sekarang aplikasinya mungkin lebih economically make sense di residential, kalau kita mau menjadikan itu sebagai backup untuk di pabrik misalnya, yang pemakaian listriknya sangat besar, itu mungkin masih belum masuk akal secara ekonomi. Tapi juga kayaknya tidak perlu kali ya, karena komersil sama industrial kebanyakan kan operasionalnya jam kerja, yaitu jam-jam yang masih ada tahaya matahari. Bisa dibilang juga begitu, jadi memang kalau, terutama kan kalau sistem industrial itu biasanya diutamakan juga ya, jadi kalau misalnya ada bagian PLN yang mati lampu, bagian di koneksi industrial itu biasanya tetap hidup, jadi baterai tidak diperlukan juga dan kayak yang Pak Steven bilang juga, itu kan energi dari mataharinya bisa semua dipakai sendiri tanpa perlu untuk mengecas baterai. Lalu sistem upgrade ini biasanya aplikasinya di daerah-daerah terpencil atau yang susah digapai PLN itu bisa jadi desa-desa, resort, di pulau-pulau terpencil, atau juga mungkin di jalan tol ya, kalau kita melihat ada lampu penerangan yang menggunakan solar panel dan baterai, itu karena mungkin agak susah koneksi PLN-nya. Terus mungkin yang jadi pertanyaan semua orang juga kan, ya kita sudah lihat tadi, sebenarnya cost of solar energy ini sudah lebih murah. Tapi mungkin masih ada aja yang gak percaya dan juga mikirkan, oh, tapi kalau di rumah kita gimana, di Indonesia gimana. Jadi, kita akan melihat dua studi kasus, itu satu residential dan satu office, rumah dan kantor, untuk melihat bagaimana benarnya penghematan yang didapat dengan memasang solar panel, dan apakah ini merupakan investasi yang menguntungkan. kita coba lihat ini untuk kasus rumah, di mana kita asumsikan rumahnya memiliki 46.000 watt, dengan luas area rumah, luas tanahnya 500 meter persegi, dan luas atapnya 250 meter persegi. Mungkin ada rumah Bapak-Ibu sekalian yang lebih besar, ada rumah Bapak-Ibu sekalian yang lebih kecil, itu tidak apa-apa, karena memang ini hanya untuk menggambarkan saja potensinya dan penghematan yang bisa didapat. Tapi tentunya angka-angkanya itu bisa diadaptasikan dengan kondisi masing-masing. Jadi kalau misalnya tagihan listriknya kita anggap 13,6 juta per bulan untuk rumah berikut, ini sebelum memasang solar panel. Terus kalau dipasang solar panel, bagaimana apa yang terjadi? Jadi ini ada yang namanya PV self-consumption. Ini 50 persen, itu apa maksudnya? Jadi maksudnya 50 persen dari energi yang dihasilkan oleh solar energy ini, solar panel ini, 50 persennya dikonsumsi sendiri di dalam rumah. Dan 50 persennya lagi dijual ke PLN, di ekspor ke PLN. Itu dihargakan sedikit lebih murah dibandingkan dengan yang dipakai sendiri. Jadi itu nanti ada efeknya kita bisa lihat yang berbeda dengan yang kasus office. Jadi kita lihat misalnya ini dipasang solar panel dengan 50 persen self-consumption, apa yang terjadi ke target listnya? Kita bisa lihat dari 13,6 juta turun ke 7 juta atau penghematan hampir 50 persen. Terus kalau hemat 50 persen, terus kenapa? Apakah ini sudah untung? Kan kita nggak tahu bayarnya berapa. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi misalnya pada tahun 0 itu kita investasi solar panel, itu kira-kira di 500 jutaan untuk sistem sebesar itu. Lalu kita tiap tahun kita mendapatkan pekehematan dari listrik yang dihasilkan oleh solar panel. Jadi ini bisa kita bilang neraca keuangannya terus naik, terus menjadi positif, tapi masih belum positif juga. Kira-kira tahun antara 6 ke 7 kita mencapai break-even point. Break-even point ini, bisa bilang payback period, itu merupakan di mana, titik di mana berikutnya kita hanya mendapatkan keuntungan saja. Jadi setelah ini, ini seluruh penghematan listriknya itu kita bisa bilang kita dapatkan secara cuma-cuma. Jadi kalau kita lihat di sini, kan ini investasi di awalnya kira-kira 500 jutaan. Terus investasi karena masa lifetime-nya solar panel itu 25 tahun, konservatifnya ya, ini minimalnya 25 tahun, kita bisa mendapatkan penghematan yang hampir 5 kali lipat dibandingkan dengan investasi kita di awal tadi. Wah, ini kalau kita lihatkan yang bar yang hijau ini jauh lebih besar dibanding dengan bar yang warna merah ya. Jadi ini sudah sangat masuk akal sekali untuk melakukan investasi dengan memasang solar panel di rumah. Terus kita lihat kalau kasus kantor itu gimana. Jadi untuk biar bisa langsung dibandingkan secara langsung dibandingkan, kita menggunakan kasus yang sama. dari segi kapasitas PLN-nya dan juga dari biaya listrik perbulannya. Terus dipasang ke solar panel dan ini bedanya tadi kalau misalnya di rumah 50% digunakan di dalam rumah dan 50% lagi diekspor kalau untuk di kantor ini dengan asumsi selalu bekerja di kantor pada siang hari itu akan 100% pemakaian listriknya. jadi karena semua listrik yang dihasilkan solar energy dipakai sendiri itu penghematannya bisa lebih banyak lagi. Yang tadinya dari 13,6 juta jadi 5,6 juta itu hampir 60% penghematan listriknya. Wah, kalau hebatnya listriknya lebih banyak padahal investasi di awalnya sama berarti untung yang kita dapatkan juga bisa lebih banyak. Kalau kita lihat tadi kan ini BEP-nya di antara 6-7 tahun untuk kasusnya keumahan untuk keumah kalau untuk kantor ini di antara 5-6 tahun dan itu nanti di akhir 25 tahun ini itu akan 6 kali lebih besar dibandingkan dengan investasi di awal. Nah, break-even point ini kalau dihitung tadi kan misalnya solar panel kita tahu bahwa minimal 25 tahun tapi kan banyak komponen lain nah ini apakah sudah memperhitungkan komponen-komponen lainnya misalnya yang ada yang butuh di-replace juga? Ini itu ya pertanyaan yang bagus juga karena memang orang pasti ingin tahu dong wah ini jangan-jangan ditipu aja ini cuma ditunjukin graf yang bagus-bagus eh ternyata ada hidden cost ya tapi ini semua sudah dihitung semua kan jadi ada komponen panel surya itu 25 tahun terus komponen yang nggak kalah pentingnya itu juga namanya inverter itu biasanya tahan 10-15 tahun nah itu karena garansi dari pabrik itu biasanya 5 tahun jadi kita asumsikan setiap 5 tahun itu kita garansinya kita perpanjang dan pada tahun ke-10 kita ganti lalu kita perpanjang lagi di 5 tahun berikutnya jadi ini memang sudah mengansumsikan semua itu itu sudah costnya sudah dihitung dan tetap saja break even pointnya itu terjadi dan akan tetap untung dengan memasang solar panel ini jadi nggak ada hidden cost lagi di sini oke mungkin ada satu pertanyaan lagi juga yang kayaknya bisa related ini investment costnya battery versus diesel genset jadi kayaknya mungkin kalau seandainya kita udah pakai solar dieselnya udah gensetnya udah nggak perlu itu juga bisa dihemat begitu jadi sekedar klarifikasi dulu ya ini jadi semua yang dijelaskan di sini investasinya itu tidak termasuk baterai karena ini hanya kalau kita bisa lihat di gambar juga hanya ada solar panelnya jadi investasi ini dan keuntungan ini hanya untuk solar panelnya saja tidak termasuk baterai jadi itu klarifikasi dulu lalu untuk pertanyaan yang dari ini Pak Alvin Sustanto juga the saving is based on on grid or hybrid berarti on grid on grid ya oke jadi kalau untuk baterai dibandingkan dengan diesel genset walaupun sebenarnya dalam webinar kali ini kita tidak begitu membahas genset tapi bisa dibilang memang kalau investasi untuk baterai itu masih jauh lebih mahal dibandingkan dengan genset karena baterai itu memang tergolong teknologi yang baru ya dibandingkan dengan genset tapi yang membedakannya itu sama seperti tadi kalau kan panel surya sama batubara panel surya itu tidak perlu tidak perlu bahan bakra sama sekali selama masa operasinya jadi baterai ini juga baterai itu kan mendapatkan energinya dari panel surya ini terus disimpan jadi tidak perlu ada orang harus repot-repot beli diesel lagi terus kan kalau genset itu kayak motor ya kan itu basically itu motor jadi perlu dihidupkan setiap berapa lama sekali supaya enggak rusak kalau baterai ini kita lebih hassle-free lah ngomongnya kita enggak perlu ada maintenance apa-apa walaupun lifetime-nya juga kira-kira 10 tahun sekarang ya kalau baterai jadi kira-kira sama dengan inverter itu tadi meskipun meskipun dari sisi investasi masih cukup pahal tapi kalau dari segi convenience dan juga segi lingkungan dan juga segi berisiknya apanya itu baterai jauh lebih untung lah dibanding genset jadi tergantung juga tergantung preferensinya pemilik rumah atau pemilik bangunan mungkin bagian saya sampai disini saja sekarang saya pas ini ke Ali untuk menjelaskan untuk introduce diri kita dari Alpha Energy dan juga nanti cara pengerjaan proyek Alpha Energy itu pengerjaan proyek tenaga surya itu seperti apa sih boleh jadi Bapak Ibu sekalian nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada kami akan sortir juga dan nanti akan ada sesi juga untuk tanya-jawab jadi mungkin kita akan lanjutkan dulu ada beberapa saya lihat yang nantinya sepertinya akan dibahas juga jadi nanti sampai akhir kita akan lihat jika ada pertanyaan yang memang belum terjawab saya akan tanyakan mewakili Bapak Ibu sekalian oke berikutnya berarti kita lanjutkan ke Bapak Ali Bapak Ali akan memperkenalkan siapa itu Alpha Energy Team dan kemudian juga proses implementasi solar ini seperti apa dan salah satu mungkin yang juga hal yang kayaknya itu baru kita selama ini bayar listrik ke PLN baru kali ini mungkin pemilik rumah bisa dibilang bahwa kita bisa ekspor energi ke PLN nah itu bagaimana prosesnya itu akan dijelaskan oleh Bapak Ali dengan begitu berikutnya saya langsung undang Pak Ali untuk mengambil Aliforum masih terima kasih Pak Steven untuk kesempatannya dan juga teman-teman yang bersedia hadir di acara webinar ini di kesempatan kali ini saya diberi amanah untuk memberikan introduksi Alpha Energy Team jadi basically basically Alpha Energy Team ini adalah sebuah EPC Company yang kita bisa menyediakan penyajian jasa terkait FLTS atap mulai dari A hingga ke Z untuk keseluruhan sistem atap kita bisa mulai menyediakan jasa mulai dari engineering design secara keseluruhan seperti misalnya penentuan solar panel inverter mounting structure disini yang indikas seperti apa lalu juga kita menyediakan jasa procurement mulai dari importing warehousing dan hingga pengiriman sampai ke lokasi rumah atau lokasi site yang ditentukan oleh owner dan terakhir juga tentunya melakukan proses instalasi hingga proses perizinan ke PLN dan terakhir tidak kalah pentingnya adalah kita juga menyediakan offer self-service seperti aplikasi monitoring dan pembersihan lalu apa sih kenapa sih Alpha Energy tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Steven sebelumnya bahwa tim kami ini terdiri dari individual yang memiliki PSD atau Provided Night Damage jadi ibaratnya tim-tim ini memiliki banyak tapi di satu sisi itu cukup bagus karena bisa dibilang bahwa tim kami ini memiliki ekspertis di bidang ahlinya masing-masing seperti misalnya kita memiliki ahli ekspert di bidang solar di bidang civil engineering di bidang building science di bidang IT dan sebagainya lalu juga dengan berbekal teori kami juga memiliki pengalaman atau working experience internasional sehingga kami cukup familiar dengan standar internasional dan juga standar yang berlaku di Indonesia lalu dengan pengalaman kami juga kita juga cukup terekspos dengan karen teknologi yang berada di luar negeri dan juga kami memiliki networking yang cukup bagus dengan first tier komponen yang nanti akan dijelaskan oleh Christoph dan banyak dari komponen first tier ini berasal dari negara-negara lain seperti Eropa Jerman atau misalnya Singapura China atau Korea seperti itu lalu mungkin ada 4 faktor utama yang biasanya selalu dijaga oleh Alpha Energy 4 faktor tersebut adalah yang pertama adalah faktor akurasi lalu yang kedua adalah structure yang ketiga adalah wiring dan maintenance jadi sangat penting untuk mendapatkan atau mendesain suatu sistem yang strukturnya sangat reliable dan durable karena sistem ini harus terjaga at least sampai 25 tahun atau lebih lalu juga akurasi desain kami harus memastikan efisiensi sistem desain yang cukup efisien dan tentunya juga cost effective dari segi penghematan listrik sehingga nanti client atau owner dapat memaksimalkan profitnya lalu juga kita harus memastikan wiring yang aman dan juga tentunya memenuhi standar keamanan yang berlaku di internasional atau Indonesia dan terakhirnya tim kami juga selalu melakukan pengupdatan atau pengenapkan teknologi salah satunya untuk smart maintenance mungkin dari 4 faktor ini kita akan coba beberapa bahas beberapa permasalahan umum yang terjadi yang pertama adalah akurasi desain jadi mungkin banyak teman-teman disini sudah melihat misalnya di Tokopedia atau e-commerce banyak orang yang menyediakan file test yang cukup simpel dan mereka biasanya melakukan secara sendiri atau do it yourself lalu apa bedanya dengan kita yang selalu kita lakukan di Alphard ini ini salah satu contoh baik jadi common mistake yang dilakukan orang biasanya mereka tidak mendesain sistemnya secara sesama dan teman-teman lihat di gambar kiri ini ada bayangan besar yang muncul atau terdapat pada panel panel surya di bagian bawah dan tentunya bayangan ini dapat menurunkan efisiensi dari penghasilan listrik bila kalian kalkulasi efisiensi ini dapat terjadi dari 30 hingga 50 persen tentunya ini dapat mengurangi profit dari klien-klien dan juga kami selalu menggunakan atau selalu melakukan studi atau survei di lapangan dan nantinya dengan menggunakan survei untuk menghitung desain yang optimum diantaranya kita harus menghitung radiansi matahari lalu kita harus mencari angle dan arah optimum yang tepat untuk panel surya lalu kita harus mendesain wiring atau perkabelan desainnya seperti apa lalu solar panel layoutnya seperti apa dan tentunya dengan survei dan software yang kita gunakan kita juga bisa mengidentifikasi bayangan yang kira-kira akan terdapat pada atap pada rumah jadi misalnya kalian lihat dari daerah yang di garis merah ini adalah kita mengidentifikasi bahwa di daerah tersebut akan terjadi bayangan bila panel surya dipasang maka kita harus menghindari untuk memasangkan panel surya pada daerah yang ada bayangannya untuk menjaga efisiensi dari sistem panel surya seperti itu lalu juga mungkin kasus kedua yang mungkin biasa terjadi di lapangan adalah reliable structure tentang reliable structure jadi mungkin kalau teman-teman yang suka mengerjakan sendiri kalian juga harus memperhatikan bahwa struktur harus aman lalu material yang digunakan juga aman karena kalau kalian tidak menghitung beban kalau mungkin di sini banyak arsitek dan biasanya di S1 kalian sudah tahu ya kalau misalnya desain atap itu harus ada desain beban mati dan besar beban hidup dan beban hidup diantaranya beban angin dan ini adalah salah satu resiko yang bisa terjadi bila kalian tidak mendesain struktur secara aman jadi panel surya itu dapat terbang seperti itu jadi kita harus mendapatkan menghasilkan sistem yang aman dan juga kasus ketiga yang umumnya terjadi adalah biasanya orang-orang yang melakukan secara DIY itu mereka tidak mendesain kabel secara benar karena kabel itu harus dipasal sesuai desain tegangan yang dihasilkan dari panel surya jika kalian menggunakan kabel yang terlalu tipis atau tidak sesuai standar maka akan terjadi potensi kebakaran dan tentunya ini sangat perbahaya sekali jadi Alpha Energy selalu membiasakan untuk selalu mengecek sehingga detail kabel-kabel yang didugakan harus memiliki spesifikasi dan juga harus memenuhi desain yang sesuai dan juga kami biasanya juga melengkapi dengan pemasangan konduit dan konektor kabel sesuai tegangan yang memenuhi spesifikasi lalu lalu berikutnya adalah kami last but not least adalah pemanfaatan teknologi untuk pemantuan atau remote monitoring yang tadi juga dijelaskan oleh saudara Okto tim IT kami menyediakan aplikasi yaitu remote monitoring jadi kalian kalau selama device kalian terkoneksi dengan internet kalian bisa mengecek energi yang dihasilkan itu melalui desktop atau dengan handphone jadi dengan aplikasi ini kita juga dapat mengidentifikasi bila terjadi ketidak efisien dan itu dapat menjadi indikator atau trigger misalnya untuk melakukan pembersihan oh iya ini berarti sudah menjawab ada ini tidak ada namanya si iPad alas panel perlu dibersihkan apakah debu akan mengurangi efektivitas panel berarti sudah dijawab dan juga ini pengaruh debu yang menyebabkan shading yang menurunkan daya yang dihasilkan panel surya karena sinar matahari tertutup debu mungkin sekalian juga ini kali ya jadi kan kita bilang ini di Indonesia ada musim ini juga dari George kalau musim hujan bagaimana terus mungkin kalau sinar matahari tidak sebanyak musim kemarau dan mungkin sekalian kali di Jakarta ini polusi nah polusi itu seberapa banyak berdampak terhadap efisiensi solar panel ini kalau misalnya sebatas debu-debu saja itu tidak cukup signifikan mungkin hanya sekitar 1-2 persen tetapi yang paling bahaya yang harus dihindari adalah bayangan ini sudah pasti tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau bayangan itu dapat menurunkan efisiensi mulai dari 20 hingga 50 persen hingga fatal kalau misalnya bayangannya itu benar-benar stay di atap itu selama satu hari penuh jadi itu harus dihindari tapi untuk debu itu tidak cukup signifikan kecuali kalau misalnya rumah yang didesain itu berada dekat lokasi kawasan industri misalnya kalau di Jakarta itu di Pulau Gadung ada banyak pabrik-pabrik yang asap nah itu harus dipantau jadi sebisa mungkin panel surinya harus dibersihkan mungkin ya 2-3 bulan sekali tapi nanti kita lihat dari aplikasi apakah terjadi penurunan penghasilan listrik nah itu bisa jadi identifikasi kapan kita harus membersihkan seperti itu baik mungkin saya lanjut dulu ya boleh oke dan berikutnya kita tentunya ingin mengetahui secara umum project flow sistem file test atap ini bagaimana sih saya akan coba jelaskan se simple mungkin ada 5 tahap utama yaitu pertama adalah pertama adalah biasanya kita membiasakan untuk selalu mengenali karakteristik bangunan yang akan didesain file test atap dan kita juga harus mengetahui lokasi geografisnya karena itu berhubungan dengan iridiansi matahari lalu bebar anginnya seperti apa di daerah situ berapa sih kecepatan bebar angin misalnya 10 km per jam atau 25 km atau bahkan lebih dulu juga kita harus mengetahui lokasi disitu apakah ada bangunan-bangunan yang lain yang cukup tinggi sehingga dapat menghasilkan bayangan pada rumah kita atau unit kita yang ingin didesain dan tentunya kita juga harus mengetahui existing perkabelan atau kelistrikannya seperti apa jadi sebisa mungkin kita tidak mengganggu kelistrikannya yang sudah ada tetapi hanya mengintegrasikan saja lalu fase kedua biasanya setelah kita mengetahui karakteristik gedung biasanya kita melakukan studi lebih detail yaitu melakukan inspeksi secara struktur dan juga kita mencoba untuk mengenali solar panel layout yang paling optimum biasanya ini penting sekali untuk melakukan koordinasi dengan owner atau misalnya dalam hal ini arsitek untuk menjaga faktor estetika dari gedung itu sendiri kami tidak ingin panel surya ini justru mengaburkan estetika dari gedung itu sendiri jadi ini sangat penting untuk selalu berkoordinasi dengan arsitek lalu juga biasanya kita mengecek bagaimana aksesibilitas ke atap nanti misalnya mengantar panel surya ke atap lalu misalnya mau dilakukan pembersihan itu bagaimana dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus melakukan studi konfigurasi atapnya seperti apa dan tentunya materialnya dan struktur atap itu seperti apa apakah menggunakan atap kayu atau bajaringan lalu material gentingnya itu seperti apa apakah dari beton atau misalnya atap keramik atau misalnya genting tanah liat atau sebagainya dan tentunya tadi sudah dijelaskan adalah melakukan studi tentang shading analysis dan yang ketiga setelah kita mengenali gedung dan juga mempelajari lawannya kita mulai masuk ke tahap engineering design jadi dengan berbekal knowledge dan software yang memadai tim kami biasanya mulai memperhentikan input-input yang sudah didapat dari survey dari secondary data lalu kita mulai melakukan desain untuk mendapatkan ukuran dan spesifikasi setiap komponen yang harus digunakan jadi misalnya solar panelnya berapa banyak terus yang kapasitasnya berapa banyak nanti angle-nya berapa sih yang paling optimum dan juga arahnya kemana seperti itu berapa derajat seperti itu dan juga inverternya kapasitas berapa segala macam dan juga dengan software-software ini kita juga bisa menghitung nantinya berapa sih energi yang dihasilkan lalu penghematan listriknya berapa dan profitnya life cycle cost analysisnya seperti apa lalu juga untuk teman-teman yang peduli pada lingkuan yang sangat penting kita juga dengan software juga menghitung ekipalensi penanaman pohonnya berapa penghindaran emisi atau waste-nya seperti apa seperti itu dan juga untuk teman-teman yang menggunakan hybrid tentunya kita dapat melakukan ukuran atau mencari ukuran baterai yang paling optimum dari segi kebutuhan dan segi cost seperti itu lalu bila tahap engineering design sudah selesai dan komponen komponen sudah disetujui oleh arsitek dan sudah disetujui oleh owner maka kita biasanya melakukan proses procurement atau pengalaman pada barang selain itu in parallel kita juga mulai melakukan proses perijian ke PLN dan juga tentunya untuk penggantian netmeter netmeter ini harus diganti karena netmeter untuk PLN tersebut itu harus yang bisa harus bisa ekspor-import jadi listrik yang dihasilkan itu nanti bisa dijual ke PLN nanti akan dijelaskan lebih dalam oleh Christop dan in parallel kita juga mengurus artifikat like operasi untuk sistem PLT ini ke pihak ketiga seperti itu lalu setelah procurement selesai dan PLN proses perijianan yang tidak kalah pentingnya adalah tentu proses instalasi itu sendiri tentunya instalasi panel surya instalasi inverter ini sangat penting karena kita harus memastikan semuanya terpasang dengan baik supaya sistem bertahan hingga at least 25 tahun atau lebih jadi kita harus memastikan fondasi atau mounting mounting structure yang stabil kokoh angle panel surya sudah benar wiring-wiring kabel sudah benar skru sudah dikunci dengan kencang dan juga inverternya dipasang dengan baik kabel-kabel tidak ada yang terlepas seperti itu dan untuk proses rumah biasanya proses instalasi berlangsung cukup cepat hanya sekitar satu atau paling maksimum tiga hari tergantung kapasitas dan berapa banyak panel surya yang dipasang dan tentunya setelah semua beres kita harus juga mengurus sertifikasi light operasi ini adalah sertifikasi yang dikeluarkan oleh pihak ketiga yang melakukan pengecekan desain dan juga melakukan pengecekan instalasi apakah semua sistem terpasang dengan benar dan untuk kalian ketahui sertifikat light operasi atau SLO ini dikeluarkan oleh pihak ketiga jadi bukan dikeluarkan oleh alfa energi jadi kita tidak bisa berbohong atau misalnya mengebelikan kalau semua sistem kita sudah desain dengan benar semua instalasi sudah kita menerang tapi ini diklarifikasi oleh pihak ketiga dan juga PLN jadi owner merasa aman seperti itu dan mungkin untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh Christophe bagaimana sih instalasi lebih detail terima kasih mungkin sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang saya lihat mungkin cukup relevan dengan yang apa Bapak yang bicarakan jadi disini yang tadi berarti ini justru ada yang nanya sepersis yang tadi saya bilang selama ini baru dengarnya adalah kita bayar ke PLN belum pernah dengar itu ada kita bisa jual ke PLN nah berarti itu kalau tidak salah tadi ada di stage keempat dimana net meter itu yang perlu untuk kita bisa impor ekspor ke PLN begitu ya betul tadi sudah dijelaskan juga Okto dan mungkin nanti setelah tahap ini kita bisa lebih detail seperti apa sih penjualan listrik ke PLN jadi karena nanti listrik yang dihasilkan itu tadi sudah dijelaskan dengan Okto kadang mungkin tidak dipakai semuanya tentu ada berlebih dan ini misalnya sudah terpasang net meter yang bisa ekspor impor maka kelebihan itu bisa dijual ke PLN tetapi perlu teman-teman ketahui bahwa kita sebagai klien kita tidak menerima duit tetapi kita menerima deposit atau saldo yang nantinya bisa digunakan di bulan-bulan berikutnya nanti ini bisa kita bahas lebih lanjut oke nah terus kemudian ini mungkin ini sih arah mana yang terbaik untuk solar panel barat atau timur atau ke arah atas itu ada jawabannya secara umum itu ke arah matahari yang jelas nah tapi inilah maksudnya peran alpha energi disini adalah untuk membantu teman-teman jadi nanti teman-teman tidak usah bingung arah panel mana sih yang sebaiknya optimum apakah mengarah utara terus misalnya 0 derajat atau 5 derajat terus angle-nya berapa nah itu nanti dengan berbekal experience dan knowledge yang kami dapatkan insya Allah kami dapat membantu untuk mendesain solar panel yang paling optimum jadi arahnya segala macam angle-nya segala macam itu nanti tentu akan kami bantu seperti itu oke kalau itu pertanyaan terakhir mungkin saya boleh tambah sedikit aja Pak Steven boleh jadi seperti yang Pak Ali bilang tadi kan memang itu kita semua bisa lakukan tapi kalau memang ada yang pengen tahu banget jadi itu kalau bisa dibilang rule of thumb-nya ya itu kan kayak Pak Ali bilang tadi itu menghadap ke arah matahari yaitu menghadap ke ekuator jadi ya jadi kalau misalnya seperti di Medan di Medan itu kan di utaranya ekuator itu akan menghadap ke selatan lalu kalau misalnya di Jakarta itu kan di selatannya ekuator jadi itu akan menghadap ke utara tapi itu rule of thumb-nya jadi masih bisa mungkin berubah jadi akan kita pastikan lagi dengan simulasi software itu tadi dengan kita melihat oh di sekitarnya ada bangunan yang tinggi atau apa yang bisa kita supaya menghindari shading lalu juga derajatnya juga kan tergantung sudut atap jadi itu memang agak sedikit lebih kompleks tapi rule of thumb-nya seperti itu oke kalau begitu mungkin yang terakhir berarti untuk bisa dibantu dan lain-lain para Bapak Ibu Arsitek ini perlu apa nih apakah AutoCAD atau SketchUp apa yang diperlukan oleh Alpha Energy untuk dapat membantu mereka untuk mendesain ini oh ya biasanya kami prinsipnya ingin memudahkan teman-teman Arsitek atau Design Owner biasanya misalnya paling basic adalah biasanya kita meminta gambar kerja misalnya kalau misalnya rumah existing itu sudah rumah lama biasanya mereka ada gambar kerja itu mungkin kita bisa dapatkan tetapi untuk teman-teman Arsitek yang baru mendesain baru itu paling kita hanya minta biasanya either file AutoCAD atau misalnya SketchUp dan tentunya kita perlu mengetahui misalnya koordinat dari lokasinya dimana sih karena kita perlu mengecek juga radiansi matahari jadi cukup simple sih tidak perlu data yang rumit hanya dua itu pertama adalah gambar dan kedua adalah lokasi hanya sesimpel itu dan sisanya akan di handle all ya Alpha Energy oke berarti dari Pak Ali punya materi sudah ya Pak Ali ya siap ya sudah oke berarti selanjutnya kita akan mendengarkan dari Pak Kristof ya Bapak Kristof ini mempunyai PhD di Building Science dan beliau akan banyak menjelaskan mungkin soal komponen-komponen tadi dan sisa-sisa pertanyaan Bapak Ibu akan banyak yang dijelaskan oleh beliau juga dan kemudian merek-merek yang dipakai ya kenapa memakai itu jadi dengan begitu saya persilahkan Bapak Kristof mungkin akan sedikit sampur bahasanya silakan Pak Kristof terima kasih Stephen selamat malam teman-teman sudah satu jam lebih ya mungkin mudah-mudahan teman-teman belum mau tidur saya bagian saya sekitar 15 minit ya mohon maaf bahasa Indonesia saya agak sedikit kaku mohon penyertian Bapak Ibu saya akan berbagi sedikit tentang merek komponen PLTS yang digunakan oleh Alpha Energy kami hanya pakai panel surya merek tier 1 seperti REC dari Norway dengan publik di Singapura atau Canadian Ryzen dan Trina dari China tier 1 artinya merek-merek terbesar dan pastinya terbaik di dunia semua merek panel surya tier 1 ini ada product warranty selama 10 tahun dan performance warranty selama 25 tahun untuk inverter kami pakai top brand juga SMA dari German dan Sangro dari China inverter generasi terbaru menurut saya desainnya sudah bagus sekali malah lebih merek furniture daripada box panel kalau customer memilihi sistem hybrid dengan baterai kita menyarankan merek BYD BYD adalah produsen mobilistik terbanyak di dunia atau LG the same brands as our TV merek-merek ini adalah popular di pasar German dan Australia quality saya rasa no question design-wise I would even put it in my living room it's important that these critical components PV panel inverter and batteries are top brands that last for a long time and are reliable but it is also important that the small little components like connectors PV cable or mounting structure that this also comes from brands that are internationally certified and can last 25 years so there's a small component that is broken that can also cause big trouble so we need to make sure that all the components can last 25 years okay mungkin mumpung masih di battery ada pertanyaan tadi dari ibu amalia efisiensi yang common sekarang berapa persen karena sekarang kalaupun pakai solar panel itu hanya untuk pencahayaan luar atau lampu jalanan atau lampu ruangan untuk mainnya tetap PLN dan di backup genset selain itu ada resiko pencurian dan penggantian baterai nah ini mungkin yang bisa di address jadi baterai mahal dan sering hilang mungkin ini teknologi baterai bagaimana ya saya juga waktu dulu pertama consider yang saya pikirkan adalah waktu dibutuhkan ternyata baterainya juga udah gak berfungsi gitu kayak aki mobil soak nah disini apakah akan terjadi dan bagaimana kira-kira untuk baterai baterai-baterai di slide ini adalah lithium-ion battery sama seperti di dalam laptop atau HP ini reliable sekali tapi masih sedikit sedikit mahal tetapi karena ada baterai cipet ini di dalam mobil listrik juga dan ada banyak produksi mobil listrik di China dan mulai di Eropa juga harga akan turun turun lebih sudah turun cepat tapi mungkin beberapa tahun di depan much cheaper than now dan untuk ketanyaan reliability ya oh ya untuk reliability sebelumnya di daerah type pencil biasanya pakai baterai lead acid dan kalau baterai terlalu kecil atau ya kualitas yang rendah mungkin satu sampai sampai tiga tahun sudah rusak tapi baterai baterai lithium-ion lebih robust in cycling karena itu bisa tahan sampai 10 tahun ini saja ya atau ada pertanyaan lagi ada pertanyaan yang saya rasa mungkin pas di materi berikutnya untuk bangunan Indonesia umumnya menggunakan atap miring konsursi asa atap kayu bajaringan bambu ini mungkin kayaknya yang pas di berikutnya nih ya berikut dulu ya mengenai types of roof oh types of roof iya iya sebentar ya berikutnya saya akan berbicara tentang instalasi PLTS atap umumnya instalasi panel surya di rumah residential tepat sekali satu hari cukup untuk sistem kecil dua sampai tiga hari untuk sistem lebih rumit ini contoh ini adalah video dari instalasi kami di disemaran nonton besar ini adalah video dari instalasi kami di disemaran ini adalah instalasi panel surya untuk rumah besar yang under construction ini adalah dipesang di ding-ding bahan atap adalah betong ini sistem permasangan di atas betong tidak harus dibor ada balas batu ini ini konektor khusus untuk tenaga surya air pasti tidak bisa masukkan tidak bisa masukkan tidak bisa masukkan ada tiga ada tiga di tiga lokasi di kuret ini terima kasih seperti yang sebelumnya yang solar panel panasoria harus dipesang di atas dari panasoria ada kabel DC khusus ke inverter dari inverter bisa dipesang indoor atau outdoor di bawah kanopi tapi tidak boleh kena hujan harus kanopi dari inverter ada kabel AC ke panel utama di panel utama kabel PV instalasi listrik dan meteran PLN kabel dari meteran PLN akan menyambung untuk ini tidak harus memasang operasi memasang atau operasi saklar atau kenop semua otomatis tidak pusing tidak perlu switch on switch off all automatic seperti waktu sudah dibicarakan oleh oktober karena bagian PLTS utama adalah PV PV array di rooftop berikutnya kita akan membahas sistem pemasangan untuk beberapa tipe adapt sebelumnya ini pertanyaan ya tipe adapt yang berbeda ini atap pitumen untuk atap pitumen das sistem pemasangan namanya flashing untuk sistem ini atap harus dibor tetapi kami pakai special sealant untuk aplikasi ini untuk pasang flashing seperti bisa dilihat di gambar ini 100% tidak akan bocor untuk genteng disini ada sistem yang kami pakai adalah rufuk rufuk ini di pasang di rafta kayu di bawa genteng disudah pasang rufuk genteng genteng itu di tutup sacca tidak harus atap tidak harus dibor ini atap betong untuk atap betong ada sistem tanpa buat juga sistem ini pakai pembarat batu namanya balas pemasangan ini pemasangan sistem ini sangat cepat dan ada beberapa tipe atap besi yang beda contohnya di gambar kiri ada tipe standing seam untuk standing seam pakai klem kusu di standing seam saja atap tidak harus dibor di gambar kanan ada tipe besi atap besi namanya tarpisium untuk instalasi jenis atap ini harus dibor tapi jangan khawatir di bawah rail di gambar ada ceiling pad jadi tidak akan bocuk saya ingin bagi tentang case tadi di singgapura sekarang mungkin ada satu pertanyaan yang bisa ini dulu roof hook itu apakah tidak mengganggu modul atau jarak antar frame solar panelnya itu dari Pak Robby mengganggu modul jadi kan pakai roof hook jarak antar solar panelnya terganggu tidak solar panel tidak terganggu jadi menggunakan roof hook sebenarnya mengakai distanci antar panel solar atau distanci tidak ada rail ini adalah flexibel bisa from left to right jadi mungkin setiap meter atau setiap satu setengah meter ada satu roof hook dan di atas roof hook ada rail dan di rail ada PV module dan PV module bisa gerak di rail oke oke ya so this is a so-called net zero energy building. Artinya gedung ini menghasilkan energi sebanyak yang dikonsumsi oleh gedung. Untuk menjadi net zero energy building, konsumsi energi harus dikurangi sebanyak mungkin. Oleh karena itu, gedung pakai sistem AC innovatif namanya hybrid cooling system. Artinya temperatur di dalam gedung lebih tinggi daripada AC biasa, lebih dengan energi. Perlu ada kombinasi dengan ceiling fans untuk increased air movement. Ini mengapa orang di dalamnya tidak merasa pandas. Terlebihi lagi, konstruksi gedung dibangun dengan design arsitektur yang tropical. Untuk ada overhang. Overhang, di atas fasa kacah selatan. Ini overhang di atas fasa kacah selatan. Ini penting penting karena solar kegangan di atas fasa kacah selatan dan tepat yang berbuka dengan besar. Ini untuk mengubahkan selatan direkkan di atas fasa kacah selatan terang ke bawah. Selain itu, fasad timur dan barat ada struktur untuk menghalangi matahari. When the sun rises in the east, dari sini, matahari tidak langsung masuk. Waktu siang dan sore, ada yang blok matahari juga. Matahari, sinar matahari tidak masuk juga. Dengan begitu, cooling loadback kurang dan asyik bisa di-downsize untuk mengurangi konsumsi listrik. Tapi pas dikonsumsi energi tidak nolkfhkan, bagaimana cara gedung-gedung ini masih menghasilkan energi? Asyik gedung ini memutuskan untuk hide PLTS di dalam matahari. Banyak asyik merasa tampilan panel surya yang kurang enak dipandang. Jadi mereka tidak mau panel surya bisa dilihat. Tidak ada yang salah dengan pemikiran ini, tapi menurut saya teknologi hijau seharusnya terbuka dan di-expose untuk umum, untuk raise awareness. Masyarakat harus menjadi karbon neutral untuk memastikan masa depan baik bagi anak-anak kita, seperti dijelaskan di video sebelumnya. Oleh karena itu, pembangkit listrik harus berahli dari fosil ke renewable energy. Diaktifkan oleh teknologi tenaga surya yang affordable dan reliable, setiap pemilik rumah menjadi bagian dari revolusi energi. Asyik merupakan key role di revolusi energi. Karena Asyik adalah decision maker dan bertanggung jawab untuk desain dengan tampilan bagus, efisien energi, dan integrasi panis oluyor. Oke, ini kalau saya lihat, terutama yang NUS ini, ini berbeda sekali ya. Jadi bukan hanya soal solar panel, tetapi juga peletakan gedung, mungkin air flow, dan lain-lain. Nah, apakah dari pihak Alpha Team ini bisa memberikan artis juga untuk hal-hal yang berkenaan seperti ini? Ya, untuk desain gedung yang efisien energi, tidak hanya harus instalasi panel Soria dan sudah cukup, tapi harus, ya, approach integrated dengan teknologi lain dan yang mengurangi energi. Ada pertanyaan atau mau collaborate in building science atau building simulation, bisa approach Alpha Energy juga ya. Oke, dalam presentasi ini, ada banyak gedung dan rumah high-end, tapi kadang-kadang kita seharusnya menghargai desain dan bahan konstruksi rumah tradisional. Ini atap dari rumah tradisional di Sumba. Material ini memiliki thermal insulation yang bagus dan thermal mass yang rendah. Jadi, ini bahan konstruksi yang baik sekali untuk tropical climate. Selain itu, rumah di dalam gambar adalah zero energy building juga karena memakai panel Soria. Namun, panel Soria itu cukup sekali ya, karena hanya ada dua bulan lampu di dalam rumah. Mari belajar bersama dari desain rumah tradisional untuk kembali ke kehidupan dasari. Sekarang, Kipun mungkin mau lanjut dengan closing presentasi ya. Bapak-Ibu sekalian, terima kasih banyak sudah join dengan kami. Masih ada beberapa pertanyaan, jadi harusnya seminar ini satu jam, terus kemudian kita lanjut dengan tanya-jawab. Tapi saya lihat karena tadi pertanyaan-pertanyaannya ada yang langsung berkenaan dengan topik yang sedang dibahas. Jadi, saya interupsi saja supaya sedikit lebih kelihatan live. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Kalau seandainya Bapak-Ibu masih ada mau bertanya, silakan melalui chat bisa diberikan pertanyaannya. Nah, mungkin jadi ketiga pembicara bisa sama-sama menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Tapi sebelum itu mungkin ada permintaan, yaitu di dalam form yang diberikan kepada Bapak-Ibu, ada satu link untuk memberikan feedback. Nah, di sini tentunya untuk tim Alpha akan sangat berguna. Jadi, mereka juga memerlukan feedback tentang bagaimana seminar ini apakah membantu Bapak-Ibu, dan kira-kira bagaimana langkah lanjutnya untuk membantu Bapak-Ibu. Jadi, mohon untuk bisa di-clink-linknya setelah ini, dan kemudian bisa dibantu untuk isi surveinya. Nah, berikutnya, Bapak-Ibu, jika lo masih bersedia, kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Nah, di sini sesi tanya-jawabnya saya persilahkan ke ketiga pembicara untuk bisa menjawab siapapun ya. Mungkin ada satu yang dari tadi tanya, itu kira-kira apakah nanti materinya ini bisa di-share? Bagaimana nih? Ada beberapa yang saya lihat menanyakan itu. Ya, ini kita memang sedang melakukan recording juga, jadi nanti ini materinya akan kita share juga. Akan kita publish di YouTube ya, supaya bisa dilihat. Dan karena kan mungkin Bapak-Ibu yang mengisi webinar evaluasinya itu tadi, kita bisa kirimkan ke email yang diisi di form tersebut. Oke, nah kemudian kayaknya satu hal yang bisa diberikan satu tanggapan adalah, tadi ada bicara soal baterai. Nah, baterai itu kapasitas mau seberapa besar, dan mungkin kalau bisa dimasukkan ke dalam case tadi yang tadi Pak Okto sempat bicara ya. Jadi, dengan rumah begitu tuh baterainya akan butuh yang kapasitas berapa, kira-kira bagaimana tuh? Boleh tunggu sebentar ya saya ke slide itu tadi lagi. Ini mungkin di sini ya, kita berbicara. Kalau kita lihat tadi, ini kan untuk panel surya saja penghematannya itu. Jadi, kira-kira hemat 50% untuk di rumah. Dan ini juga kurva dari neraca keuangan untuk panel surya saja ya, tanpa baterai. Jadi, kalau misalnya mau ditambahkan baterai, kalau misalnya mau tanya investasinya berapa sih baterai, itu benar-benar tergantung. Nah, tergantung apa? Itu tergantung sebenarnya ownernya ini mau meman. Mau baterainya sebesar apa? Itu mau baterai itu digunakan untuk apa? Jadi, misalnya contoh mau backup saat mati lampu ya. Kan kalau mau backup saat mati lampu itu sebenarnya mau berapa jam? Apakah satu jam saja? Apakah lima jam? Apakah sepuluh jam? Karena itu kan pengaruh sekali dengan size baterai, dengan ukuran baterai yang diperlukan. Terus, saat mati lampu itu, mau nge-backup apa aja? Apakah cuma mau nge-backup lampu? Apa mau nge-backup seluruh AC di rumah? Itu kan sangat berbeda sekali ya. Jadi, itu kita tidak bisa ngomong langsung gimana investasinya yang diperlukan berapa. Tapi yang pasti, ini investasinya akan meningkat dan jadi payback period-nya ini akan lebih lama. Break-even point-nya akan lebih lama. Dan kan baterai itu sendiri biasanya garansinya 5-10 tahun. Jadi, jika kita asumsikan setelah 10 tahun atau sebelah 7 tahun, itu akan perlu terjadi penggantian baterai. Jadi, misalnya di sini investasinya akan agak lebih panjang, break-even point-nya, lalu akan ada investasi sekali lagi, misalnya di tahun ke-7 atau di tahun ke-10. Jika mau memakai baterai yang sama. Tentunya investasinya akan lebih tendah di saat itu karena harga baterai sudah turun, tapi itu akan memperpanjang payback period. Jadi, bisa dibilang kalau dari segi ekonomis saja, tanpa memperhitungkan mati lampu atau tidaknya, itu baterai masih tidak se-ekonomis itu. Tapi kalau memang tujuan dari baterai itu supaya kenyamanannya, kan itu kenyamanan harus bisa diberi harga juga, itu tergantung masing-masing lah. Kita tidak bisa terlalu presumptif, kita tidak bisa mengetahui tujuan ownernya itu seperti apa. Apakah sudah cukup menjawab pertanyaan untuk baterai? Seharusnya cukup sih ya. Oke, nah berikutnya ini ada satu pertanyaan. Sepertinya ada pernah ada yang mendengar bahwa panel surya itu justru tidak green. Salah satu penyebabnya adalah karena dapat menyumbang panas bagi ruang luar dan menyebabkan silau. Mungkin ini refleksi dari panelnya, jadi menyebabkan polusi, lighting pollution mungkin, dan juga menyumbang panas begitu, jadi karena direfleksi. Mungkin saya bisa jawab pertanyaan ini. Tapi saya akan berguna bahasa Inggris. So the reflection of the BB module, there is reflection for sure. But it's for example, less than many aluminium panels have. Aluminium panels are usually for facades used and they have more reflection. Or silver metal roofs, very common in Indonesia, they also have more reflection than the solar panel. Of course tile roofs also, they do have less reflection. But even at airports, what solar panels are used and then they do so-called glare studies and in the glare studies, they find out that even the incoming planes, the pilots have no glare issues with the solar panels. So I would say that it's not so much of an issue, but in critical situations, you would do a so-called glare study. Maybe Steven can translate. di sini saya melihat ada Pak Alvin Susanto yang mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang sangat relevan. Mungkin beliau memang sudah consider banyak ya. How much carbon credit we get by installing solar panels and then also how much does PLN pay us per kilowatt hours in residential case we pay to PLN 1,650. Jadi mungkin ini apakah dijawab atau private consultation? Ya, saya bisa menjawabnya juga secara general ya. Jadi kalau misalnya kan berapa banyak PLN itu membayar kita? Jadi kalau PLN itu membayar kita itu 65% dari yang kita bayar ke PLN. misalnya kita jadi ada dua kasus di sini. Misalnya ini kan contoh di rumah. Jadi ada 50% yang self-consumption. Ada 50% energi yang dipakai di rumah dan ada 50% energi yang dijual ke PLN. Jadi ada dua harga di situ. Jadi kalau misalnya energi yang kita pakai di rumah itu kan akan mengurangi secara langsung energi yang kita beli dari PLN. Jadi itu bisa dibilang harganya sama dengan harga listrik dari PLN. kalau misalnya tadi Pak Alvinnya bilang itu 1650 per KWH ya harganya jadi segitu. Lalu untuk kalau misalnya yang dijual ke PLN itu akan dihargai banyak 65%. Jadi misalnya tadi kan itu kalau 1650% jadi kalikan 65% itu berapa? Jadi sekitar 1100-1200 lah kira-kira. Saya nggak punya kalkulat terus sekarang jadi kira-kira ada. Oke. Nah ini ada... Kalau misalnya tadi karbon kreditnya ya. Karbon kreditnya. Karbon kreditnya. Iya, karbon kreditnya. Jadi itu memang bisa kita hitung juga tapi itu agak lebih kompleks ya. Karena kan kalau kita mau mendapatkan jadi jumlah karbon yang kita bisa dibilang kita avoid ya. CO2 emissions avoided. Itu berarti kita harus menghitung per lokasi juga. Karena tiap lokasi di Indonesia kan mendapatkan sinar matahari yang beda. Jadi energi yang dihasilkan oleh solar energy ini oleh solar PV-nya ini itu akan berbeda. Jadi kita harus hitung semua lalu kita bandingkan dengan misalnya kalau energi ini kita dapatkan dari PLN. kan kita tahu di Indonesia kira-kira batubara itu 60% dari sumber listrik PLN. Terus ada berapa persennya lagi minyak, ada berapa persennya lagi gas alam, ada berapa persennya lagi dari dari air, dari hidro. Jadi itu kita bisa kalkulasikan dan kita bisa hitung. Jadi sebenarnya CO2 emissions avoided-nya itu dari memasang solar panel itu berapa selama per bulan, per tahun, dan selama lifetime-nya solar panel. Tapi itu tergantung dengan lokasi pemasangan solar panel tentu juga tergantung dengan jumlah solar panel yang dipasang dan masih banyak hal lagi. Jadi kalau mungkin kita nggak bisa sebut angkanya sekarang. Baik. Nah ini berikutnya mungkin, jadi Bapak Ibu saya mencoba untuk menggabungkan pertanyaan-pertanyaan yang mirip. Jadi saya juga mungkin mohon maaf jika ada yang sempat saya miss. Nanti tentunya dari tim Alpha Energy sendiri akan tetap menerima pertanyaan baik melalui email ataupun cara-cara yang lain. Tapi ini ada yang bertanya soal mungkin scope daripada service Alpha. Jadi misalnya software, apakah software memakai buatan Alpha Energy sendiri atau apakah itu off the shelf. Kemudian ada pertanyaan soal financing, apakah Alpha Energy juga menghadap ada financing dan kemudian ada backup generator. Apakah termasuk backup generator. Jadi mungkin ini scope service dari Alpha seperti apa mungkin bisa bantu dijelaskan. Saya saja yang menjawab atau Pak Ali mau menjawab? Boleh. Mungkin nanti bisa ditambahkan. Jadi kalau software-software kita biasanya menggunakan software-software yang sudah cukup terkenalnya karena ini juga memudahkan teman-teman dari terparti misalnya dari arsitek atau kontraper lain untuk koordinasi. Di antara kita menggunakan software misalnya AutoCAD atau misalnya SketchUp atau PVSys. Tapi di luar itu tadi juga ada pertanyaan apakah Alpha Energy juga mengembangkan program-program. Kita juga ada beberapa program di antaranya kalau teman-teman arsitek ingin penasaran cek website kita kita juga menyediakan salah satu program itu kalkulator Alpha Energy. Jadi untuk kasus yang simple seperti residential teman-teman itu bisa bisa langsung ngecek misalnya cuma perlu input lokasi lalu kira-kira nanti luas berapa di atapnya dan kalian bisa mendapatkan kira-kira perhitungan BP-nya seberapa besar lalu dampak lingkungan seberapa besar seperti itu. Jadi ada beberapa program juga yang kita develop dan juga tentunya untuk aplikasi monitoring seperti itu. Mungkin dapat ditambahkan auto. Jadi kalau untuk mungkin aplikasi monitoring sendiri ya kan jadi sebenarnya kita misalnya pasang solar panel itu ada dari inverter biasanya pabrik inverternya itu memberikan aplikasi juga untuk melihat energi yang dihasilkan berapa. Jadi kalau memang mau pakai off the shelf itu bisa tapi bisa juga misalnya ada beberapa sistem atau mungkin dari pelanggannya dari ownernya nggak coba mau melihat energi yang dihasilkan dari solar panel nya aja. Mungkin misalnya mau melihat juga berapa banyak energi yang di ekspor ke PLN berapa banyak energi yang digunakan sendiri itu tidak bisa melalui aplikasi off the shelf. Kenapa? Karena itu harus ditambahkan lagi energi meter yang terpisah. Nah kalau kita menambahkan energi meter yang terpisah berarti kan itu tidak bisa menggunakan platform yang sama yang disediakan oleh Power Inverter itu. Nah disinilah Alpha Energy juga kita memiliki aplikasi kita sendiri. Kita memiliki aplikasi kita di mana kita bisa menggabungkan seluruh data-data yang berbeda ini. Jadi misalnya atau bahkan misalnya owner seperti salah satu klien kita juga sebelumnya owner ini sudah memasang solar panel terlebih dahulu lalu kemudian mau menambahkan lagi tapi karena memakai brand yang berbeda itu jadi tidak bisa diintegrasikan kalau hanya melakui aplikasi yang off the shelf. Jadi dari Alpha Energy kita bisa menggabungkan itu dan juga memberikan jadi satu platform saja untuk melihat secara kebetulan. Itu mungkin dari sisi aplikasi ya. Terus apakah kita menyediakan backup generator itu kita yang kita kan sebagai perusahaan solar energy sebagai perusahaan renewable energy kita itu sebenarnya ya ingin mempromosikan energi terbarukan jadi kita tidak kita tidak men-support itu energi yang bahan bakar fosil seperti diesel generator itu kita tidak ikut menyediakannya tapi kalau misalnya memang owner ini tetap memakai kita tidak bisa berbuat apa-apa tapi kita juga kalau misalnya ownernya ingin sekedar konsultasi untuk meminimalkan investasi dari diesel generator atau ingin memonitoring energi dari situ kita bisa melakukannya juga. Mungkin yang ini apakah ada performance warranty atau sistem yang ditawarkan alpha yang sesuai dengan proposal? Jadi kita memang ada kalau kita di proposal itu kita akan menggambarkan oh ini kira-kira estimasi dari savings-nya berapa dan itu kita memang melakukan warranty untuk instalasi kita selama satu tahun dimana kita pastikan bahwa seluruh sistem itu tetap bekerja selama satu tahun dan itu juga jadi kalau misalnya ada kerusakan dalam setahun itu kita akan menggantinya kalau untuk performance warranty sendiri itu kan berarti ada dua jadi ada dua komponen yang berbeda jadi itu energi yang dihasilkan oleh panel surya dan berapa seharusnya energi yang didapatkan dari matahari kan ada dua komponen itu untuk kita bisa melihat bahwa performance kita itu sudah cukup bagus kan misalnya oh 90% ke atas nah untuk kita tahu potensial energi ini kita memerlukan alat tambahan jadi kalau memang owner-nya setuju untuk kita melakukan performance warranty dengan kita menambahkan alat itu kita akan melakukan performance warranty tapi kalau kita tidak owner-nya misalnya tidak mau menambahkan sensor matahari ini sensor untuk melihat kita performannya berapa kita tidak bisa berbuat apa-apa juga jadi kan semua kita bisa dibilangkan tergantung keinginan owner juga oke nah ini ada satu pertanyaan mungkin yang di direct ke Kristof dari Pak Robi oke we now have an occupancy permit certificate in Indonesia it influences on how to access every component of the buildings one of them is structural system in relation to that for a roof house structure it has a maximum loading for itself and if we were to add retro feeds with the panel how do we anticipate I think on the additional burden on the roof so the value that we use for adding PV panels on the roof including the mounting structure and everything is 20 kilogram per square meter which is compared to the wind load that you already calculate in designing the building and the structure it's very low so usually for existing roofs it's not a problem and for newer roofs you don't even add more loading or change the design because 20 kilogram per square meter is very low it's just that in Indonesia for some kampung houses that usually don't have design and stuff it cannot be said how much the loading is how much if the PV system can sustain there but for well-designed houses 20 kilogram per square meter is close to nothing so there's no issue so there's no issue so that's also the same same from George in case kira-kira to rumah yang sudah ditempati jadi apakah sudah cukup kuat to panel jadi kalau didengar tadi harusnya nggak terlalu efek lah ya. Oke. Ya kalau memang misalnya masih banyak pertanyaan yang mohon maaf belum terjawab karena kan kita sadar juga waktu kita cukup terbatas dan kita mungkin ada yang kelewatan, mungkin jawabannya kurang memuaskan karena kita ada salah mengerti, ya mungkin bisa langsung kontak kita juga. Kita bisa dikontak di info at Alpha Energy bisa juga kalau melihat poster kita itu kan ada nomor telepon juga bisa dihubungi di situ. Baik. Jadi saya rasa mungkin waktu yang kita canangkan satu jam ini sudah lewat hampir hampir satu setengah ya. Jadi Bapak Ibu ini merupakan seharusnya satu introduction jadi memang tidak didesain untuk sangat komprehensif menjawab semua dari A sampai Z. tapi saya rasa dari tim Alpha tentunya akan dengan senang hati untuk melanjutkan diskusi ini. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau mempunyai pertanyaan lebih lanjut yang perlu dipertanyakan juga secara pribadi silahkan melalui email. Dan saya juga mengingatkan Bapak Ibu untuk membantu untuk mengisi formulir feedback supaya juga kami bisa mengetahui jadi apakah seminar ini berguna dan jika mungkin mau dilanjutkan apa topik-topiknya. Kira-kira seperti itu ya Pak Wokto ya. Terima kasih Pak Stephen. Oke, baik. Ada yang mau disampaikan Pak Wokto? Tidak ada lagi cuma ingin terima kasih saja semuanya kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada webinar kita malam hari ini semoga sudah ada berguna dan juga semoga kalau ini sedikit lebih memicu lagi untuk Bapak Ibu sekalian yang lebih meng-consider lah untuk menggunakan green energy. Memang tidak harus dengan alpha energy juga tapi dengan pokoknya karena kan seluruh yang kita lakukan untuk untuk the environment itu akan berguna bagi kita semua. Itu akan help kita untuk fight the climate change dan bukan cuma berguna buat penghematannya misalnya bukan Bapak Ibu doang yang memasang solar panennya tapi untuk kita semua karena ini ya kita tinggalnya sama-sama di bumi ini. Terima kasih semuanya dengan demikian kami pamit dulu dan selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih semuanya.